Intro Selamat malam pemirsa hitam putih Dimanapun anda berada Ketemu kembali bersama saya Ali Akbar alias Ali Paresley Di aslinya yang ini Ini siapa ini bertiga ini Hitam putih dari zaman dulu Mas Deddy yang bawain Kita sih emang anak baru 8 tahun lebih 9 tahun lebih Udah-udah jangan ribut sama tukang jual batu akik Udah gapung-gapung mas Oh iya dia jualan mas Jualan batu akik ini Saya lihat disitu katanya Alvis Presley Iya saya adalah Ali Presley Cucunya Alvis Presley Oh Gimana ngomongin bar Saya Ali Presley Cucunya Alvis Presley Sampe menyong-menyong begitu ya Angkut lu rame ke taman ria Tapi siapa ini namanya Ali Presley Ali Paresley Baik kita lihat dulu siapa dia ya Siapa dia coba putar dulu Tunggu dulu Jangan sampai salah Dia bukannya Alvis Presley ya pemirsa Dia adalah Ali Akbar Alias Ali Presley Viral karena gaya nyentriknya Yang mirip dengan penyanyi legend Asal Amerika Serikat Alvis Presley Tak hanya bergaya nyentrik Ala Alvis Presley Pria berusia 38 tahun Asal Pontianak ini Juga memiliki joget khas Dan atraksi unik Yang membuat setiap penampilannya Selalu penuh kejutan Teru ya itu cara manggungnya Kenapa Mas Riko? Nggak tau om Deddy Tadi nanti cincinnya gede banget Pastu Kok bisa masuk itu Dimasuk dimana tadi Rik? Tau jari mana? Dua jari Oh dua jari Coba contohnya Oh biar nggak longgar ya Oh dua jari Pernah kemarin satu jari Tapi pas goyang-goyang Ininya Lepas Kepentok ke Penjol mah Macam petelor Serius Iya serius Lepas kena alus sendiri Atau kena orang? Kena orang di bawah Kena orang Kasian Tapi ini kemarin jadi viral Gimana ceritanya Jadi viral kemarin? Ya viralnya Karena kita manjat-manjat Tuh tinggi Antara Oraging Antara Pentas-pentas Dan pohon-pohon Atap rumah orang juga Atap rumah orang? Iya Lu nyanyi di atap rumah orang? Orangnya lagi nyaweran lagu gitu Atau gimana? Enggak Enggak Atap rumah orang sembarangan aja lu panjang Iya Kita lompat rumah sini Yang jaraknya dekat-dekat itu Lompat lagi ke rumah Oh bagus Gak ditembak polisi Misalkan lonceng loncat ya mas Itu kacamatannya lucu banget Tapi boleh dilepas kali ya Boleh ya Boleh banget Iya Mau lihat kayak gimana sih Iya Oh Ini kacamatannya kayak per Itu beli jadinya atau bikin? Bikin sendiri Oh bikin Sanggul juga bikin? Iya bikin sendiri Kenapa kan katanya Elvis Presley Kenapa sanggulnya warna-warni lebih mirip sama siar ini? Elvis-elvisan Tapi kenapa dibikin warna-warni? Oh ini biar lebih amazing Amazing baik Ya amazing Itu ada lampu-lampu di dalam sanggulan Itu lampu natal ya? Baterainya dimana? Baterainya jam kita pakai Baterainya jam yang besar itu mainan anak-anak Di dalam? Dibuat? Iya dibuat Oh Sama ini bentelannya itu kaleng susu Kaleng susu? Kan ada ror rambut Coba lihat aja dekat-dekat Kaleng susu Benar mas dad? Iya kaleng susu Kaleng susu maaf Oh iya Gak pengen pakai der minyak tanah gitu ya Kepedean Berapa lama bikin begitu? Gak lama juga sih Sekitaran 10 menit 10 menit bikin begitu Ada namanya gak? Sanggul apa? Ini namanya Sanggul Ya Allah Kenapa mas? Mantap Terus kenapa niruin Elvis Presley gitu? Kenapa gak Michael Jackson? Pernah Michael Jackson juga Oh pernah Michael Jackson juga? Siapa lagi yang pernah? Berarti bisa goyang Michael Jackson? Oh bisa coba 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 Test Test Michael Jackson Black or white? Atau Billie Jean Billie Jean Hehehe One walk Hehehe 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 Sengklek. Sengklek. Pinggang kena? Sengklek ya? Engga. Terus? Kenapa gitu jalannya tadi? Pinggang sakit? Biar seperti Elvis Presley. Oh, biar kayak Elvis. Tapi lu nyanyiin lagu Elvis enggak? Engga. Mandarin bisa? Cainus bisa. Cainus? Cainus bisa. Bisa. Bisa yakin? Yakin. Coba. Lagu apa? Cainus. Nyit kangkang. Hah? Hah? Nyit kangkang. Nyit kangkang. Nyit kangkang. Coba-coba. Siap-siap. Oh, mantap. Wah, Jackie Chan digebukin lu sumpah lu. Aduh, Jackie Chan. Bahasa-bahasanya kita percayalah bisa ya. Cuma kalau pas lagi manggung, manjat-manjat, naik-naik tuh pernah gak sampai jatoh gitu? Selaka. Belum. Mau coba gak? Mau coba gak? Enggak. Jangan. Motivasinya tuh apa mas? Motivasi manjat-manjat. Iya. Motivasi manjat-manjat gak ada lain ya. Pengen merasain pentas gede. Ditontonin orang-orang rame. Emang gak bisa yang normal-normal aja gitu ya? Biasa-biasa aja gitu. Kurang rasanya. Oh kurang. Oh kurang. Padahal kesian sama yang jauh-jauh nontonnya gak kelihatan pria tampan yang hadir. Wah. Eh, kalau penonton yang jauh gak kelihatan. Jangan lu yang manjat, penonton lu suruh manjat. Masing banget hidup gue. Udah lah. Saya break dulu abis ini kita ngobrol lagi sama ahli presri yang mana-mana tetap di Gita Putih. Hei. Yuk. Bentar, bentar, bentar. Kok susah ya? Bentar, bentar. Letak badainya tuh dimana?